Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari Kitab yang kedua yaitu Kitabul Iman Babnya bab kedelapan yaitu Babu Hubu Rasulullah SAW Minal Iman Nah ini saya pakai cetakan Darul Hadis kalau tidak salah ya Nah ini kalau yang pakai merah Hadis babi yang kedua yaitu tentang mencintai Rasulullah SAW Itu merupakan bagian dari kesempurnaan iman Nah begini Kitab Sohih Bukhari Yaitu kumpulan hadis Sohih Bukhari Itu di dalamnya ada berpuluh-puluh kitab Salah satu kitab yang kedua itu adalah Kitab Iman Di dalam Kitab Iman ini juga terdiri dari beberapa bab Nah bab yang kedelapan itu adalah Bab mencintai Rasulullah SAW Merupakan bagian dari kesempurnaan iman Nah ada ulama lain yang berpendapat bahwa Mencintai Rasulullah SAW merupakan syarat sahnya iman Dengan kata lain Kalau kita tidak mencintai Rasulullah maka imannya tidak sah Ini menurut sebagian ulama Tapi ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah termasuk Imam Bukhari berpendapat bahwa Mencintai Rasulullah SAW merupakan bagian dari kesempurnaan iman Artinya apa? Artinya ketika kadar kita Cinta kita kadarnya kepada Rasulullah sedikit Maka iman kita berarti sedang minus Sedang sedikit Nah kalau makin banyak kadar cinta kita kepada Rasulullah Maka makin tinggi kadar keimanan kita Nah untuk menjelaskan bahwa Cinta Rasulullah SAW merupakan bagian dari kesempurnaan iman Di sini Imam Bukhari menuliskan dua hadis Yaitu hadis nomor 14 dan hadis nomor 15 Nah kebetulan hadis ini Ini kalau melihat Tek hadisnya ini Tidak disebutkan di hadis-hadis yang lain Maksudnya hadis ini itu hanya dicantumkan pada bab ini saja Biasanya itu kalau pada cetakan ini Kalau hadis ini nanti dicantumkan di tempat yang lain Ada keterangannya Misalnya undur nomor 21 atau 41 dan lain-lain Di sini tidak ada Kebetulan ya Hadis yang pertama itu hadis ke-14 Rasulullah SAW bersabda Rasulullah SAW bersabda Demi zat yang tangan Demi zat yang jiwaku ada di tangannya Maksudnya demi Allah gitu kan Kalian tidak akan punya iman yang sempurna Sehingga aku kata Rasulullah lebih dicintai Daripada orang tuanya dan anaknya Dengan kata lain begini Cara mudah memahaminya Cinta pada hadis ini itu ada tiga Ada cinta Rasulullah Cinta kepada orang tua Cinta kepada anak Nah kalau kita kepengen imannya sempurna Maka cinta kita kepada Rasulullah Harus bisa mengalahkan cinta kita kepada orang tua Mengalahkan cinta kita kepada anak-anak kita Ini teks hadis ini Jadi kalau misalnya ini kan contoh ekstrimnya Kalau Anda dihadapkan pilih Rasul Atau pilih orang tua dan anak Nah kalau kita pilih orang tua dan anak Berarti cinta apa Iman kita itu belum sempurna Karena mengalahkan Rasulullah SAW Seharusnya kalau ditanya Pilih Rasul atau orang tua? Rasul Pilih Rasul atau anak? Rasul Ya kira-kira begitu Ini kalau mau dibikin ekstrim Kita jelas ya cara mempahamnya pertama Satu poin Poin kedua Bahwa Cinta terbesar seseorang itu Pasti adalah mencintai dirinya Sendiri Cinta kepada orang tua kalah Cinta kepada anak kalah Cinta kepada Rasul kalah Cinta kepada Allah kalah Itu kalau ngomongin cinta sejati manusia Hanya mencintai dirinya sendiri Contohnya siapa? Contohnya orang-orang kafir misalnya Dia enggak ada tuh cinta Rasul Karena Pak Iman juga tidak Orang-orang ateis PKI misalnya Enggak ada tuh dia cinta Rasul Apalagi cinta Allah SWT Enggak percaya dia Ya kan? Nah Tetapi inilah bedanya Antara kita orang-orang beriman Dengan orang-orang kafir Dengan orang ateis Bedanya apa? Kita memang cinta terbesar kita Adalah pada diri kita sendiri Oke Tetapi kemudian Kita mencintai diri kita itu Untuk apa sih? Kita mencintai diri kita itu Karena kepengen diri kita itu Bahagia Lahir Batin Dunia Dan akhirat Tetapi kalau kita terus Mencintai diri kita Dengan sepenuh hati Cinta kita Pada akhirnya kita akan tahu Bahwa kita tidak akan memperoleh Kebahagiaan yang sejati Baik di dunia maupun di akhirat Terkecuali Kalau kita mencintai Orang Yang bisa menunjukkan Kebahagiaan sejati tersebut Siapa? Rasulullah Iya kan? Siapa? Rasulullah Yang Rasulullah lah Yang mengajarkan Al-Quran Kepada kita Rasulullah lah Yang mengeluarkan kita Dari cinta yang Buta kepada cinta yang sejati So kalau kita sudah beriman tahu Bahwa kita tidak akan mendapatkan Kebahagiaan dan cinta sejati Terkecuali kalau kita Mencintai orang yang Menunjukkan kita jalan cinta sejati Maka pada akhirnya Kita akan mengalihkan Cinta Diri sendiri kepada cinta Rasulullah Pada tahapan itu Kita tidak mencintai diri kita Kita hanya Apa yang dikatakan Rasul Dan diperintahkan Kita jalankan Apa yang dikatakan Rasul Dan diperintahkan Kita jalankan Apa yang dilawan Rasul Dan harus dijauhi Kita tinggalkan Ibaratnya Seperti orang Minum obat Ini kalau nafsu kita Sebagai manusia Kepengennya kan Minum yang manis Oke Makan yang enak Tapi karena kita tahu Bahwa penyakit Tidak akan sembuh Dengan makan yang manis Penyakit tidak akan sembuh Dengan makan yang enak Tetapi penyakit akan sembuh Hanya makan dengan yang Pahit misalnya Dengan yang Makanan-makanan yang Gak enak misalnya Maka kita pun akan rela Dengan senang hati Meminum obat yang pahit Makan makanan yang hambar Demi apa? Supaya sembuh Begitupun orang beriman Ketika dia tahu Bahwa hanya dengan yang Pahit itulah Kita akan bisa Mencintai Rasul Dengan yang pahit itulah Kita akan bisa Mendapatkan cinta sejati Maka kita dengan sukarela Menjalankan semua Ajaran Rasulullah Semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Meskipun terasa Pahit Meskipun terasa Hambar pada diri kita Kita jalankan Nanti pada akhirnya Kita akan tahu Cinta sejati kita Kepada Rasul Itu yang kedua Jadi poin yang pertama Cinta itu ada tiga Misalnya pada hari ini Ada cinta Rasul Cinta orang tua Cinta anak Kalau iman kita Kepahit sempurna Maka rasa cinta kita Kepada Rasul Harus bisa mengalahkan Rasa cinta kita Kepada orang tua Rasa cinta kita Kepada anak-anak kita Kalau suruh mirip Pilih Rasul Rasul Pilih orang Rasul apa anak Rasul Kenapa itu Itu poin pertama Poin kedua Sesungguhnya Rasa cinta terbesar Manusia adalah Hanya pada dirinya sendiri Sehingga dalam Teori-teori Ilmu yang lain Itu kan ada istilah Makhluk Individualistik Kali-kali Kali-kali itu ya Hanya menciptai Dirinya sendiri Tetapi Orang-orang Kafir Orang-orang Hates Tidak akan Tahu bahwa Dengan mencintai Dirinya sendiri Dia tidak akan Mendapatkan Cinta sejati Tetapi Orang-orang Beriman akan Tahu Bahwa Mencintai Dirinya sendiri Saja tidak Cukup Dia butuh Mencintai Seseorang Yang mampu Memberikan Dia petunjuk Siapa Rasulullah Oleh karena itu Dia akan Meninggalkan Cinta Dia sendiri Beralih Meninggal Apa Kepada Cinta Rasulullah Dan cinta Kepada Poin Kedua Poin Ketiga Pada Hadis Yang lain Dikatakan Bahwa Cinta Itu Ditambah Lagi Kalau tadi Pada Tik Hadis Ini Ada Cinta Rasul Cinta Orang Tua Cinta Anak Hanya Tiga Pada Hadis Yang ditambahkan Cinta Pada Diri Sendiri Penjalanan Seperti Tadi Jadi Kalau Ditanya Pilih Rasul Atau Pilih Diri Sendiri Pilih Rasul Dengan Kata Lain Dia Serahkan Jiwa Dan Raganya Untuk Menegakkan Agama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Itu Tiga Poin Yang patut Kita Pahami Dari Hadis Pertama Demi Zat Yang Jiwaku Berada Di tangannya Iman Kalian Tidak Akan Sempurna Sehingga Aku Lebih Kalian Cintai Daripada Orang Tua Kalian Dan Daripada Anak Anak Kalian Hadis 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 Ke 15 Kita Lanjutkan Penjelasannya Sama Seperti Tadi Di Atas Cuman Disini Ditambahkan Manusia Semuanya Dengan Kata Lain Cinta Disini Itu Ada Lima Cinta Kepada Rasulullah Cinta Kepada Orang tua Cinta Kepada Anak Cinta Kepada Diri Sendiri Cinta Kepada Seluruh Manusia Nah Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Harus Bisa Mengalahkan Empat Cinta Yang Lainnya Yaitu Cinta Kepada Orang tua Cinta Kepada Anak Cinta Kepada Diri Sendiri Dan Cinta Kepada Manusia Semuanya Dengan Kata Lain Ketika Ditanyakan Siapa Manusia Yang Paling Kamu Cintai Jawabannya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Bukan Orang tua Bukan Anak Bukan Diri Sendiri Bukan Juga Manusia Yang Lainnya Kira Kira Nah Kemudian Ini pada Pada Penjelasan Fathul Bariknya Lagi-lagi Ini setahkan Darul Hadis Dijelaskan Bahwa Lalu Bagaimana Cara Kita Membuktikan Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tentu Sangat Banyak Misalnya Dengan Memperbanyak Membaca Solawat Membaca Hadis Kemudian Menjalankan Perintah Perintah Rasul Kemudian Menjalankan Sunnah-sunnah Rasul Amar Ma'ruf Nahim Mungkar Menegakkan Agama Sabda Lain-lain Lain-lain Dengan Kata Lain Bahwa Cinta Kepada Rasul Butuh Dibuktikan Cara Membuktikannya Adalah Satu Membaca Memperbanyak Membaca Solawat Yang kedua Membaca Hadis Membaca Al-Quran Dan Lain-lain Dengan Kata Lain Takwa Apa Yang Dibuktikan Rasul Laksanakan Apa Yang Dilarang Tinggalkan Nah Intinya Kita Memahami Matan Hadisnya Sajalah Bahwa Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Merupakan Bagian Dari Kesempurnaan Iman Dengan Kata Lain Makin Besar Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Makin Sempurnalah Iman Yang Kita Punyai Konstruksinya Begini Kita Iman Itu Kan Ada Enam Salah Satunya Adalah Iman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Di dalam Iman Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Salah Satu Bagian Adalah Cinta Rasul Maka Cinta Rasul Akan Menopang Kesempurnaan Iman Kita Makin Sedikit Cinta Kita Kepada Rasul Maka Makin Sedikit Pula Keimanan Yang Kita Punyai Tentu Ketika Seseorang Sudah Percaya Sudah Iman Kepada Rasul Pasti Di dalam Dia itu Ada Rasa Cinta Kepada Rasul Sallallahu Alayhi Wasallam Cuman Kadarnya Yaitu Kadang Sedikit Kadang Banyak Kadang 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 Blong Bahkan Pada Sarahnya Dijelaskan Ada Kaitannya Itu Dengan Napsu Napsu Mutmainah Dan Napsu Amarah Kalau Napsu Mutmainah Kita Sedang Tinggi Maka Cinta Kita Kepada Rasul Allah Pun Makin Tinggi Tetapi Sebaliknya Kalau Napsu Amarah Kita Sedang Berkurang Maka Cinta Kepada Rasul Sedang Berkurang Saya Bacakan Lagi Hadisnya Supaya Sambil Ngapalin Sama Sama Kita Bacakan Matanya Saja Tentunya Ada Sanatnya Kita Baca Sanatnya Panjang Kita Baca Matanya Saja Kenapa Karena Hadis Bori Sudah Masur Bagi Agan Agan Yang Pengen Baca Sanatnya Banyak Tinggal Klik Saja Hadis Yang Keempat Belas Hadis Yang Kelima Belas Ketika Kita Tambahan Belajar Memahami Kitab Sohib Bukhari Enaknya Itu Baca Kitabnya Langsung Sebab Apa Kalau Kita Nemu Hadis Secara Terpisah Misalnya Kita Tulis Hadis Nomor 14 Hadis Nomor 15 Benar Benar Tidak Salah Tetapi Kita Tidak 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 Hadis 14 Dan 15 Ini Digunakan Pada Bab Apa Oleh Imam Bukhari Jangan Jangan Kita Membawa Hadis Ini Kepada Cinta Orang Tua Benar Cinta Orang Tua Tapi Hadis Ini Digunakan Oleh Imam Bukhari Untuk Menjelaskan Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Dengan Kata Lain Kalau Kita Menemukan Hadis Bukhari Tidak Langsung Pada Kitab Sohih Kitab Bukhari Maka Kita Tidak Akan Pernah Tau Kontruksi Pemikiran Imam Bukhari Kita Hanya Tau Hadis Hanya 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 Kita Kontruksikan Hanya 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 Menginginkan Hadis Ini Untuk Persoalan Satu Dua Tiga Beda Kalau Kepengen Sama Dengan Pemahaman Imam Bukhari Ketika Membaca Hadis Jangan Lupa Dibaca Dari Kitab Aslinya Kayak Ini Kita Tau Kitab Iman Di Dalam Kitab Iman Ada Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallam Belum Baca Hadis Hanya Saja Kita Sudah Tau Bahwa Oh Ini Iman Oh Di Dalam Iman Itu Ada Masyarah Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Oh Di Dalam Cinta Rasulullah Itu Ada Hadis Satu Dua Hadis Ke 14 Dan 15 Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Mudah Mudah Kita Termasuk Orang Orang Yang Digolongkan Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mau Membaca Hadis Mau Belajar Hadis Mau Menyebarkannya Kepada Orang Lain Sehingga Wajah Kita Dibikin Berseri-seri Baik Di Dunia Maupun Di Alhamdulillah Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh